selamat menikmati di mana pelan itu fungsionalisasi 23 Juli 2019 setelah kita bersama rakyat Indonesia memperingati Hari Anak Nasional Kota Pontianak dihadiahi kasus kegerasan penyandang sosialitas sehingga meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2019 dunia hari reformasi birokrasi menjadi acuan utama dengan tujuan utamanya memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dengan fokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi sistem pemerintahan yang seperti membiarkan adanya banyak pelanggaran di dalamnya sehingga menuntut kami untuk turun kembali ke jalan untuk berteriak demi keadilan yang tidak kami dapatkan karena kami menganggap demokrasi dalam hati kasus ini seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah pun apun jalan tapi dalam hal ini kami melihat adanya pembiaran dari aparat pemerintah karena dalam kasus ini sampai terjadi berulang kali sehingga menyebabkan meninggalnya seorang anak yang bersatus disabilitas ditambah lagi dengan kacau balau mempunyai sistem perekrutan ASN yang tidak sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki sehingga masih ada dan bahkan banyak yang melanggar wewenang yang sesuai dengan tupuksi serta aturan yang ditentukan maka dari itu kami menuntut pada peraturan pemerintah terkait dengan tentutan ada proses hukum agar berjalan lancar sehingga tercipta keadilan kepada korban dan tidak terjadi dan tidak terjadi kembali kasus yang selupa dua, mengkaji ulang sistem layanan dan sistem operasional prosedur pusat layanan anak terpadu tiga, mereformasi birokrasi dari kepala dinas sosial Kota Pontianak sampai struktural bawah empat, meminta kepada ketua DPRD Kota Pontianak untuk memediasi Dinsos Kota Pontianak mungkin itu merupakan tuntutan kami kepada pemerintah sekalian kurang nabi-nabi kami mohon maaf terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!